Sebenernya kalian mau gak masuk JGT4teat? Hai! Kembali lagi di JGT4teat TV Dan sekarang giliran kita, para adik-adik Jadi kita perkenal dulu ya Halo, aku Sonia Natalia dari JGT4teat Tim T Dan aku adik dari Stella Cornelia Yang udah lama keluar dari sini Udah lama-lama Halo, aku Friska dari Tim J Aku adiknya dari Melody JKT48 dulu Yang sekarang jadi JM Teater JKT Ya mantap Halo, aku Sinka dari JKT4teat Tim J Adiknya Friska Laksani Ya gak apa, adiknya Sintanawi Ya duitnya tahun lalu Nah, jadi cara mainnya itu Kita harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan Dan itu tuh harus spontan Kita belum tau nih Kita gak tau pertanyaannya apa Terus nanti kita jawab satu-satu Harus nolong jawab Iya, iya Mukanya deg-degan nih Apa ya pertanyaannya? Jadi satu pertanyaan kita harus jawab Tiga-tiga-tiganya Oke Oke Nah, jadi aku tuh masuk JKT4teat waktu generasi 1 Dan Pertamanya tuh Sebenernya aku tuh gak mau ikut audisi JKT4teat ini gitu Jadi aku cuma mau nemenin Cici aku yang lagi mau audisi Nah, tiba-tiba pas aku lagi ngeliatin mereka pada latihan Aku tuh disuruh ikut audisi gitu Udah ikut aja Iya, udah ikut-ikut aja gitu kan Terus akhirnya Nanti kirain kamu lagi nontonin yang latihan Tiba-tiba kamu Ih aku pengen juga deh Enggak, sebenernya aku enggak Enggak pingin Jadi kayak Emang aku suka nari Tapi aku Kamu ikutin dulu gak di belakang Enggak Jadi aku Dalam lati ikutin Jadi aku emang bener-bener cuma duduk doang ngeliatin Tapi disuruh Akhirnya aku ikut audisi gitu Kalo aku sih didatangin ke sekolah Audisinya Terus Niap ya dulu Jadi gen 1 tuh emang yang dicari Karena emang kita yang datang Iya, karena emang kan belum tau gitu kan JKT4teat apa Belum, belum terbentukan Jadi kita kan enggak tau tuh apa Terus Jadi pertama ada yang kayak Orang yang nyari talent gitu ke sekolah Lagi istirahat deh kayaknya Terus lagi istirahat ada yang ke kelas gitu Gatau pokoknya bapak-bapak gitu kan Aku ingetnya kayak gitu Kak Daddy Kak Daddy Tapi dia sama temennya berdua gitu Terus Maksanti Enggak 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 Terus dia ngomong kayak gini Ada yang mau jadi artis enggak gitu Terus nongol di pintu Pintu kelas Ngerti gak sih Kayak ini apa sih gitu Ini pasti Ini pasti Ini pasti penipuan gitu Jaman dulu kan Yang banyak tau gak sih Ini yang ntar Ntar audisi Padahal ntar disurbayar gitu kan Aku tuh udah kayak Ah gak tertarik yang begini Udah kayak gitu Terus tiba-tiba temen-temen aku tuh Yang di kelas tuh Kayak iseng gitu loh Ada yang mau jadi artis enggak Friska Pak Gitu Terus ditulis beneran Namanya Friska kan gitu Terus pas aku pulang sekolah Ternyata ada yang cegat Waktu aku ngelewatin kantin gitu Pas aku keluar Eh audisi Audisi Terus aku gini Apa kamu Friska kan Bukan aku gitu kan Itu namanya Friska Oh my god Aku udah gitu kayak Abis itu Aku kayak ngeliatin dulu kan Yang audisi kan bukan aku aja kan Kayak kita dikumpulin kelas gitu Terus Aku ngeliatin dulu yang audisi Ngapain aja sih Disuruh nyanyi Disuruh nari Aduh malu Aku gak mau gitu kayak Aku tuh gak mau kalo nyanyi Disuruh nyanyi dan nari Gak pernah gitu kan Kayak gitu Aku orangnya pemalu Makanya Abis disitu aku ngeliatin dulu Ampe orang paling terakhir Orang paling terakhir masih gak mau Aku masih gak mau Akhirnya dibujuk tuh sama Kak Teddy Udah dong gapapa Gapapa habis dari sini Udah janji gak akan diganggu Gitu Udah kamu kayak gitu kan Akhirnya Aku gak mau Aku gak mau jadi artis Gitu kan Terus akhirnya gini Kamu punya temen lagi gak Yang mungkin yang cantik Gitu kan Engga sih Punya kakak gak punya kakakak? Punya Ada foto nya gak? Gitu kan Ada sih Terus pas gini Kakak kamu dimana? Di rumah Ya udah ke rumah kamu sekarang Gitu 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 Terus Akhirnya beneran ke rumah Kak Teddy itu beneran ke rumah aku naik motor Berdua sama kakak? Iya Gitu Engga 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 Aku juga dijemput sama mama Jemput sama mama Tapi untungnya pas Aku kan pulang diantar jemputkan Dulu waktu SMA Nah akhirnya Untungnya pas Kita udah nyampe rumah Orangnya ada Gitu Dia biasanya lagi main tuh Orangnya juga anak muda Gitu Ya kalo aku Dulu kan emang Cici pertama aku kan Emang Itu kan suka main ikan juga Jadi dia tuh ditawarin sama Apa sih Kasanta Apa sih namanya waktu itu Ehm Agensi ya? Agensi 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 gitu kan Jadi kayak diajakin gitu Kayak Kamu punya adek gak? Coba ajakin aja nih Audisi Jakin Fertian gitu Terus Cici aku tuh ngajakin Aku sama kakakku Karena aku empat bersaudara nih Ciaru semua Jadi itu kita berempat Diajakin Terus aku kan maksudnya Gak kepikiran sama sekali Jiri artis kan Jadi kayak Ngapain? Aku juga pemalu nih sama Aku tuh mau malu banget kan Cuman kalo yang Naomi ya emang Dia emang kayaknya jiwanya jiwartis banget Jadi dia kayak Dia langsung mau Dia langsung mau Terus kalo aku kan kayak Ah gak mau gitu kan Kakakku juga yang kedua kan tomboy Jadi dia kayak gak mau gitu kan Terus kan Cici yang pertama Udah gak apa-apa ikut aja Itu iseng-iseng aja Kita berempat kan Kalian aja keterima gitu kan Ya udah akhirnya audisi dia berempat Tapi Gak lolos Pat-pat Oh iya Gak lolos Gitu aja Waktu kita audisi kan Kita ketemu Mas Inka Mas Naomi Aku kan sekaman Tapi aku tuh Yang geng aku tuh Datangnya terakhir gitu Jadi kayak audisinya Yang paling terakhir gitu Jadi mereka udah latihan Hibrotation ya Audisi ya Terakhir aku Terus kita datangnya pas terakhir banget Udah kayak kayak tolat gitu Itu waktu pertama kali Umur 13 tahun Gak lolos Gak lolos Gak lolos Sekarang udah 21 tahun Jadi kayak lumayan juga ya Eh jangan ngomongin umur lah Sensitif Kita paling tua nih Kayaknya dulu Waktu audisi Belum sampe 17 16 ya gitu ya Aku 15 15 ya 15 hampir 16 deh 15 sampe 16 Aku 16 ya sih Ngetakut Sehingga dulu deh Kalo aku sih dulu Waktu kecil ya Waktu kecil tuh Enggak justru Sering banget berantem Udah gitu berantemnya sadis Kalo cewek kan biasanya Kayak apa sih Bacot-bacotan doang Kayaknya emang kakak kita Emang sadis semua deh Kalo aku sama Naomi ya Berantemnya tuh cakar-cakaran Tunjuk-tunjukkan Sampai waktu itu pernah Oh pipinya Naomi tuh kecok gitu Jadi kayak Apasih agak pisau banget Dulu di Eh dulu nang-anarkis sih kita Jadi emang Kamu dateng terus Enggak Enggak Kayak misalnya Katanya cewek tuh kalo berantem tuh Kayak jambak-jambakan Enggak Enggak terjadi tuh disini Enggak aku juga teriak-teriak doang kan Cakar-cakaran Pukul-pukulan Pendang-pendangan tuh Kayak jambak-jambakan tuh Enggak Enggak sih Enggak ya Enggak Kalo misalnya kayak adu mulut doang mah Enggak gitu Tiap hari sih Iya waktu serumah kayak gitu kan Sekarang kan udah gak serumah Jadi Ya udah gak pernah berantem Jadi kalo ketemu ya kangen-kangenan sebenernya Ya pasti Ya pasti Karena aku cuma dua bersaudara Jadi pasti kalo mau main tuh mainnya sama dia Tapi karena Kita tuh sebenernya jarak umurnya gak jauh Tapi pemikiran kita tuh jauh Bedanya gitu Jadi kayak Oh banyak banget ya Dulu tuh aku sering ngajak main pas SD Main Monopoly Gitu kan Main Monopoly Itu jaman liat dikit sih Iya Main Monopoly Ci main ya main berdua Oh yaudah gitu Dia tuh selalu kalah kalo main Dan kalo misalnya kalah dia udah gak mau ngelanjutin lagi Terus kamu yang beresin Iya Terus kamu yang beresin semuanya Pokoknya kalo aku lagi main sama Cici tuh Dia pasti kalah dan aku harus beresin Jadi kayak Ya mau gimana lagi Orang cuma dua bersaudara Jadi ya disuruh-suruh Ya udahlah gitu Cuma emang dari tanah kecil kayak gitu deh Maksudnya anak yang bontot ya Yang jadi adek pasti disuruh-suruh gitu gak sih? Iya sih Yang ngalah lah ibaratnya Kayak gak penting banget Kayak mbak Emil tuh ya suka kayak gini Misalnya Kita di kasurnya kan Makanya kosan gitu ya Di kosan tuh kan Maksudnya Gak gede gitu Cuma kamar sama kamar mandi Biasanya kayak gitu kan Terus kayak dari kasur doang Kita lagi di kasur Misalnya lagi kayak ngemil gitu Eh ambilin saos dong Terus kamu bilang kayak Lu tinggal turun dari kasur Jalan dua langkah Udah keambil tuh saos Kenapa masih harus nyuruh gitu Sama kayak Cici kayak gitu Wow Kayak Cici Jadi misalnya aku udah jauh nih Ken ke kamar kita kan Pisah kan Jadi misalnya aku udah Dari kamar Cici Terus udah keluar Udah agak jauh nih Pertengah jalan Dipanggil Nia 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 Sambil ternyata-ternyata kayak Takut kenapa-kenapa Karena aku lari Matiin lampu dong Matiin lampu dong Iya 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 Kalo kayak gitu sih Kalo kayak gitu Kan bisa sendiri Kan gampang matiin lampu Tarah sih emang gitu Wah itu bikin Kayak gak enak gitu kalo gak nyuruh ya Iya Tapi emang bodohnya Emang bodohnya gua Udah kayak begitu Tetep dilakuin Nah iya tetep dateng Tetep dateng Kayaknya emang itu refleks Yang telah bertahun-tahun Dilakukan sih Jadi emang gitu Jadi sambil marah-marah Tetep diambil gitu Diambil terus gua kasih Tetep kayak gitu Kalo aku sih Dulu mainnya Juga aneh sih Gatau ya emang keluarga aku aneh deh Kayaknya Kita tuh mainnya aneh Jadi kayak kita buat mainan sendiri Ini kayak Naik Naik di lemari Jadi lemari aku kan Ada yang lemari tinggi Ada yang lemari sedeng Jadi kita tuh dari kasur Naik ke lemari sedeng Naik ke lemari tinggi Terus dari lemari tinggi Lompat ke kasur Kayak gitu atau kecil Kecil Kayaknya waktu kecil aku cuma jadi objek Kayak objek Percobaan main meal gitu deh Percobaan main meal gitu deh Percobaan main meal gitu deh Terus kalo misalnya gue menyebalkan tuh Dia suka ngomong Suka mengancam Jadi Awas ya kamu kalo misalnya kamu kayak gini Aku gak mau main lagi sama kamu Kalo aku jerita jadi adik sih kayaknya Kalo orang bilang kan kalo kakak harus ngalah Tapi kalo aku ngerasa sebaliknya Justru kalo adik malah yang selalu ngalah Jadi kayak misalnya Mamaku misalnya beliin baju baru gitu Pastinya dikasih ke kakak Terus kalo adik Yaudah sih lu masih kecil ini Aku tuh dulu otaknya sering begituin Yang misalnya dapet Iya dapet barang bekas kakak gitu ya Dapet barang bekas kakak Terus misalnya dapet angpau nih Kan kalo kita imlek kan ya Dapet angpau Terus misalnya Udah angpau ini buat gua aja Kan lu masih kecil buat apaan Emang Sumpah selalu begitu Terus dikasih aja lagi Gila Gila Jadi masih kecil Emang iya sih masih kecil Cuma kan lumayan kan seharusnya kalo ditabung ya Tapi selalu dimintain lu Buat gua aja sih Kan lu masih kecil buat apaan Selalu digetuin Sumpah kalo anak kecil gitu Dan Kayaknya kalo misalnya jadi adik Bedanya Mungkin gak enaknya cuma Kalo kakaknya lebih daripada adiknya Itu jadi dibanding-bandingin sih Sebenernya aku gak pernah iri Punya kakak atau engga Cuma Bahkan kayak mamaku aja gak pernah banding-bandingin Tapi orang-orang di luar sana Yang dibanding-bandingin kita sih Padahal orang tua emang gak pernah kayak gitu Aku juga sih Sebenernya Gak enaknya cuma gitu ya Sering dibanding-bandingin juga Dari awal masuk jaketi gitu Sebelumnya gak pernah Kayak Ya sama temen-temen juga gak pernah Tapi semenjak masuk tuh Kayak sering banget dibanding-bandingin Kayak Ya Stella gini-gini ya Kok Sony-nya kayak gini gitu Sering banget Tapi ya udahlah Namanya juga hidup Hahaha Hahaha Ya Allah Itu sama Itu adalah sumber masalah sebenernya sih Iya bener Itu hal yang bikin beranteng ke baju Iya bener Misalnya aku beli baju baru Terus tiba-tiba Dipake Iya Dipake duluan kan Emosi kayak Tapi aku kan gak pernah sih Kalo aku sih Kalo di aku tuh pertaturan nya Kalo baju baru gak boleh dipake duluan sama orang lain Udah Aku udah Sama aku juga udah ngopong Tapi tetep dipake Oh berarti gue adik yang baik Hahaha Tetep dipake sama namanya Gini kayak Pokoknya kalo abis beli baju baru Lo gak boleh pake dulu sebelum gue pake Iya iya Waktunya besoknya Lah lu pake Gini Emang kayak gitu Cuma kalo Kalo Mbak Mila tuh Lebih kayak orangnya Lebih keliti gitu loh Jadi kayak misalnya aku habis pake Sepatunya Terus misalnya ada kayak kotor dikit Lu langsung kayak Bersihin gak Gitu langsung kayak Bersihin gak Langsung gak usah Nginjem lagi Kayak gitu loh Yang kayak galak banget gitu Terus atau gak kalo misalnya Kayak baru-baru nyampe gitu Langsung Taruh lagi di tempatnya Ya sabar Baru buka gitu Gitu banget gak sih Jadi Awalnya pas emang aku udah tau Sebelum Cici bakal ngumumin tuh Rasanya aku juga pengen ikut sebenernya Karena Selama ini kan aku Ada di bayang-bayangan Cici Cici terus gitu kan Jadi kayak Kayaknya kalo misalnya aku masih bertahan disini tuh Kayaknya bakal Tetep di bayang-bayang Cici Maksudnya kayak Ih ini adinya Stella ya Sonia tuh Adinya Stella Bukan Sonia Natalia gitu Tapi Sebenernya Awalnya pengen ikut Tapi aku pengen nunjukin Kalo misalnya aku tuh Masih bisa bertahan disini gitu Dengan usaha aku sendiri Jadi ya Akhirnya aku memutuskan untuk Melanjutkan di Jakiti juga Dan Ya udah Tetep bertahan Hampir 5 tahun Tanpa Cici aku Aku tuh sama Melanjut tuh Jarang ngobrol serius gitu loh Yang kayak Jarang ngobrol serius Maksudnya kan kalo ini kan Digit Divertia tuh Maksudnya hal yang serius ya Buat kita Karena ini tuh karir gitu Ini pekerjaan juga Jadi jarang Kita jarang diskusiin hal yang serius-serius banget gitu Tapi pas dia mau Ada niatan kayak gitu Dia pernah sih ngomong Ngomong gitu Gimana kalo misalnya Gua Udahan Dijikit Divertia Kalo lu gimana gitu Jadi ya cuman nanya kayak gitu doang Apa yang akan lu lakukan Misalnya kayak gitu Terus aku bilang Ya gimana loh orang Orang gimana lagi Orang lu bedanya 4 tahun sama gua Masa lu Engga graduate Graduate Gitu Kalo aku sih lebih kayak gitu ya Karena sebenernya aku juga gak pengen Waktu gak jemil graduate duluan Karena aku pengennya kita bareng gitu loh Sama kan pas dia pengen bareng gitu Kan maksudnya juga bareng gitu Terus Cuman Apa ya Aku mikir juga Pas saat itu Dia umurnya udah berapa Terus gua berapa gitu kan Jadi aku kayak lebih mikir Kalo misalnya Dia graduate Dulu aku alasannya Misalnya aku alasannya di JGT48 Karena aku ada kakak disini Ada keluarga Aku nyaman di JGT48 gitu Dan sekarang kalo misalnya kakak aku udah keluar Aku tuh harus nyari alasan lain Untuk bertahan di JGT48 gitu Dan itu yang aku pikirin banget gitu Kalo aku Kalo aku Karena kan dulu waktu pas abadi juga Karena aku mikirnya tuh kayak Masuk bareng-bareng keluar bareng-bareng kan Cuma ternyata dia emang graduate duluan kan Terus suatu pasien Dia emang pasti bilang sih sama aku Karena kita tuh emang terbuka banget Jadi kayak apa-apa bilang gitu kan Ya pas dia bilang Dia juga kan sebenernya udah lulus kuliah duluan kan Dan aku juga maksudnya Aku juga masih ada Apa ya Maksudnya kayak ada alasan buat aku bertahan di JGT Jadi kayak aku maksudnya masih Banyak maksudnya kayak Yang aku belum pernah stand basu segala macem Jadi aku kayak Aku gak mau keluar Kayak aku belum stand basu Kalo aku mikirnya gitu sih Kalo Naomi kan emang dari dulu sering stand basu kan Dan aku mikirnya tuh aku gak mau kalo keluar aku gak pernah stand basu Jadi kayak Terus buat apa aku di JGT lama-lama Tapi aku gak ada prestasi Aku mikirnya gitu kan Jadi aku kayak Nggak pokoknya gue harus di JGT dulu sampe gue dapet itu Prestasi itu Jadi kayak kalo aku keluar dari JGT tuh Aku ada kebanggaan sendiri Aku sih mikirnya gitu Jadi aku Ya pas Naomi graduate Ya aku masih Berusaha untuk bertahan Kalo aku awalnya gak mau Karena emang sebenernya Ini bukan menurut aku ya Ini tuh bukan passion aku disini Selama ini Dulunya pas awal-awal Bahkan aku tuh dulu pas final audisi tuh Aku sempet hampir udah gak mau ikut Karena aku lebih memilih Waktu itu ada retret dari sekolah aku Dan aku ngerasa kayak Kalo Cici tuh emang suka Berada di depan layar gitu Kalo aku tuh emang Bukan yang suka di foto Bukan yang suka yang di videoin atau apapun Itu emang gak suka Jadi kayak Awalnya gak mau Tapi setelah terjun di JGT 48 itu Aku ngerasa Sekarang ini passion aku gitu Karena emang Aku tuh suka berada disini Suka sama member-membernya Suka sama Faze-nya juga Jadi kayak Ya Sekarang jadi passion aku Kalo aku sih dulu juga aku Gak kepikiran sama sekali Maksudnya masuk JGT 48 Tapi tetap lagi aku dulu kan Sangat pendiam ya Dan aku tuh bener-bener malu banget Kayak Ya ampun Mana kepikiran sih Bisa ngomong depan banyak orang gitu Kayak Waktu aku keterima Dari JGT 48 aja Temen-temen SMP aku sampe kayak Hah Gini kan Maksudnya Kayak gitu loh Bumur kayak Kadang-kadang kakak Dia kan diem banget Kayak aku tuh Ansos gitu loh Maksudnya kayak Yang dikubu sama anak-anak pemalu yang di kelas Cuma diem Terus tiba-tiba kayak jadi Idol yang nari nyanyi gitu Kayak gak mungkin Kayak orang tuh gak kepikiran gitu loh Dan aku ini juga kayak Gak pernah kepikiran kalo aku bisa Kayak gini gitu Jadi kayak Tapi Ya segini berjalanan waktu ya Mama Ya kayaknya Enjoy juga Disini gitu Sama sih kayak mama Kalo aku sih pas pertama Keterima sih jujur Aku mau Gitu Karena aku tuh Penasaran gitu Sama idol group tuh apa Kayak gimana gitu Dan apa rasanya kalo misalnya jadi seorang idola gitu Dan aku tuh kayak nge-challenge diri aku gitu Aku kan orangnya Kayak Aku tuh gak suka banget Ada di Center of attention gitu kan Aku tuh gak suka banget kayak Kayak menarik perhatian tuh aku gak suka Tapi Kan disini Berarti Artinya kalo misalnya kamu jadi idol Berarti kamu jadi Ini ya kan Lu seperti perhatian gitu kan Nah aku tuh kayak nge-challenge diri aku gitu Kayak Bisa gak sih aku ngadepin kayak gini Yang aku yang biasanya Gak bisa ngadepin orang Biem aja Nerves kalo misalnya diliatin Kayak gitu Aku tuh kayak nge-challenge Aku pengen belajar Supaya Aku bisa berhadapan sama orang gitu loh Terus Aku Nge-liatnya kalo Kan Akhirnya aku kan searching gitu kan Idol group tuh apa gitu Ternyata Idol group tuh Kadang orang tuh kayak Misalnya jadi yang fangirl gitu kan Fangirl tuh kayak Idol tuh kayak Sosok yang membuat dia termotivasi gitu loh Nah disitu aku jadi kayak Oh aku mau jadi idola Karena Karena mau gimana pun Idola itu adalah Seseorang yang Mendorong seseorang lagi gitu Kayak dia mau motivasi orang lain gitu Dan aku tuh Aku tuh punya cita-cita Aku pengen jadi orang baik gitu Mungkin itu caranya aku untuk Jadi orang baik gitu Untuk memotivasi orang Dan untuk Menurut aku jadi idola itu Kan kamu harus Membatasi sikap kamu gitu Terus kamu juga gak boleh Berpendapat sembarangan Nah itu juga menurut aku Baik gitu Untuk diri aku sendiri gitu Dan menurut aku jadi idola itu Bukan hal yang muda kan Ya susah Boleh banget ya Jadi emang kan Kayak aku jadi Mikirnya adalah Saat kamu motivasi orang Berarti kamu tuh punya pahala disitu Jadi kamu nabung satu untuk dunia Dan satu untuk akhirat gitu Bener banget sih Eh serius banget Aduh 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 Malu sih kalau dia Apa ya Jaget Diverted itu Tempat kita belajar Iya Kayak Bahkan menurut aku Porsi Aku sama keluarga aku Yang selama aku di Jaget Diverted ini Lebih sedikit dibanding Kalau aku di Jaget Diverted Jadi kayak Mungkin kalau dulu ya Di rumah tuh mungkin Cuma kayak numpang tidur Rumpang mandi Jadi kayak emang porsinya tuh banyak banget Di Jaget Divertednya Jadi kayak Emang banyak hal yang udah kita laluin disini gitu Banyak belajar juga kan Banyak ketemu orang Apa ya Gimana ya Jelasinnya ya Siapa lah Tambahin lah Bingung Bingung loh Kalau menurut aku Jaget Diverted Tempat aku Berusaha keras Jadi sebelum di Jaget Diverted itu Kan aku emang Kayak Kalau mau apa Ya dikasih Atau apa gitu Tapi semenjak masuk tuh Gak kayak gitu Dari awal masuk aja Kayak Dari awal masuk tuh Aku gak pernah dipilih Misalnya kayak Lagu heavy rotation Gak dipilih apa Gak dipilih Jadi kayak Kenapa ya Aku tuh selalu kayak mikir gitu kan Kenapa Tapi Disitu aku belajar buat Oh aku harus usahanya Untuk dapetin apa yang aku mau Gitu kan Jadi kayak Ya udah Gimana ya Jadi aku berlatih lebih Lebih Gimana ya Berlatih Misalnya kayak Kalau yang lain Latihan cuma di tempat latihan Misalnya kalau aku tuh harus Tempat latihan Di rumah juga Atau lihat video apa Aku tuh selalu kayak gitu Dulunya Gitu Jadi Gimana yang ngomongnya ya Bingung kan Bingung luarin kata-kata Kayak ngedeskripsikan Hal yang penting Gitu Kalau buat aku JGT40 tuh udah kayak Keajaiban buat aku Kayak aku ajaib gitu Ngeliat Aduh sedih Kayak Aku ajaib ngeliat diri aku yang sekarang kayak gini tuh Karena aku gak pernah berpikir Aku bisa jadi kayak gini gitu Aku tuh kan anak bungsu di rumah Terus aku tuh anaknya Cengeng banget Kayak wawa gitu loh Kayak Ya ampun Terus Orang-orang bilang aku sekarang tuh dewasa gitu kan Terus aku kayak orang yang Maksudnya kayak Dewasa Terus kayak orang tua gitu Merti gak sih Terus Anak-anak bilang aku Mandiri banget Enggak banget gitu sebenernya Aku tuh baru kayak gini Setelah di JGT48 ini buat aku JGT48 tuh kayak ajaib banget Bisa ngerubah aku Bisa jadi orang kayak gini gitu Terus Aku ngerasa Di JGT48 ini Ini adalah tempat aku mendapatkan temen gitu Karena Aku tuh kayak Aku tuh orangnya tuh sangat hati-hati kalo soal temen Jadi sampai Sampai akhirnya Aku di SMA Aku tuh gak pernah punya temen yang engagementnya Kayak gimana gitu Kayak deket banget Kayak sahabat Deket gitu Deket banget Karena aku tuh gak Gak bisa percaya sama orang gitu aja gitu Selain keluarga aku Dan setelah di JGT48 Dan ketemu sama Member Dan Apa namanya Banyak fans Semua gitu Kayak disitu aku baru Belajar Karena Kayak baru belajar disini tuh Ternyata Ada orang yang bisa dipercaya gitu Dan Di dunia ini terlalu besar Untuk di Dunia ini terlalu besar Untuk aku jalanin sendiri gitu Disini tuh aku baru Bisa Mempelajari Untuk percaya sama orang Dan Apa itu temen Disini Baru ada Baru ada Kerasa Aku punya temen dan punya keluarga tuh Kekan gak gua masih ada disini Kekan gak gua masih ada disini Ah Kekan Aku tuh dulu pengen banget Sambasu sama Naumi kan Jadi bener-bener kayak Kita tuh pernah Andergan asubareng Cuma kan gak pernah Sambasu bareng kan Jadi emang dulu tuh Kita tuh bener-bener kayak Kita harus Sambasu bareng nih Karena Naumi juga Wapapun cuep gitu Dia tuh sebenernya juga kayak Bener kayak Kayak kata Kak Friska, dia tuh cuma perhatian tapi gak mau ditunjukin Ya kakak sih Dia tuh juga pengen, maksudnya kayak aku maju Iya, dia tuh pengen aku maju juga kan Jadi dia juga pengen aku senbasu Dan kita tuh pengennya senbasu bareng-bareng gitu loh Cuma ya karena dia udah memutuskan dirut duluan akhirnya gak kesampaian senbasu bareng itu Juga Kalo aku sebenernya sama sih senbasu bareng juga Karena kan Cici tuh terlalu cepet ya kemarin ya Iya dong Makanya kayak melodi dong, lama Aduh Apa nungguin aku dulu Dia 2 tahun kan, 2 tahun JKT48 dia keluar Jadi ya belum bisa senbasu bareng Jadi itu sebenernya hal yang pengen dilakuin bareng Dulu tuh pernah sempet pengen unit bareng juga waktu itu demo-demo Pas revival ya Revival itu juga gak kesampaian tapi akhirnya kesampaian juga waktu itu kapan ya Udah lama banget juga Kalo aku sih mikirnya adalah kalo misalnya masih ada Mungkin dulu kan gak ada IGTV Oh iya iya Youtube channel gitu loh Kayak gak ada mungkin kalo misalnya sekarang dia masih ada mungkin kita bisa kayak gitu Bisa ngelakuin hal yang bareng-bareng gitu Karena sekarang kan udah susah banget ya waktunya Udah jaman dulu susah gitu, sekarang juga susah karena udah nikah gitu Jadi ketemu aja susah gitu ya Bener Gak susah, jadi aku pengen sebenernya ngabisin waktu bareng-bareng tuh lebih banyak gitu Tapi yang kayak bisa dinikmatiin sama kalian-kalian juga gitu loh Hei makasih ya udah nonton kita di IGTVTV Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Dan ditunggu video terbaru dari kita Dadah Dadah Jawab dengan singkat, awasannya pun singkat Besok gak masuk JGTV Enggak Enggak Gak Hehehe Terima kasih.